Kali gagasan tersebut sudah disampaikan Pak Prabowo ya, sering didiskusikan dengan kami. Kali gagasan tersebut sudah disampaikan Pak Prabowo ya, sering didiskusikan dengan kami, terutama kader-kader Partai Gerindra sejak bertahun-tahun lalu. Saya ingat betul, mungkin sejak sekitar tahun 2014, Pak Prabowo itu pernah sampaikan ide tersebut ya. Mengakomodir para presiden yang pernah menjabat, bahkan beliau tidak sebutnya mantan presiden. Karena presiden itu kan jabatan tidak ada bekasnya, jadi periodenya saja disebut beliau presiden ke-7, presiden ke-6, ke-5. Ini harus dimintai pendapatnya, karena kan untuk mengkonfirmasi, untuk menanyakan kebijakan-kebijakan yang pernah diambil, tempat yang paling tepat adalah kepada orang top leader yang merumuskannya di waktu yang lalu. Jadi ini sangat-sangat serius. Soal komunikasi ya, terus terang ini sangat baik sekali, baik dengan pihak Ibu Megawati, dengan pihak Pak SBY, dengan pihak Pak Joko Widodo ya. Kalau teman-teman tanyakan khusus soal dengan Ibu Megawati, banyak hal yang nggak bisa saya sampaikan secara detail dan terbuka dulu ya, tapi secara umum hubungannya baik banget dan prospeknya baik banget. Ini yang saya perlu sampaikan kepada teman-teman. Saya kalau melihat begitu baiknya hubungan ya, antar institusi misalnya PDIP dengan Partai Gerindra ya, antar orang-orangnya Pak Prabowo dengan orang-orangnya Ibu Megawati, saya sih hakul yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi bisa jadi akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega ya. Ya kita tunggu ya, kan ini waktu kan lama kita sampai pembentukan kabinet itu kan kick off pemerintahan Pak Prabowo itu kan tanggal 20 Oktober ya, masih sekitar lima bulanan ya, saya pikir itu waktunya lega sekali untuk apa namanya persiapan ya, apa namanya pembentukan yang namanya Presidensial Club tersebut. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya. Terima kasih.